Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Untuk sementara, kita terpaksa tinggal di sini dulu ya. Sambil nunggu suami ibu biar gak macem-macem lagi. Tapi dia juga gak boleh melupakan tanggung jawab terhadap anaknya dong, Mak. Kamu jangan bicara seolah-olah suci yang menyebabkan hilangnya Flora. Memang bukan dia yang menyebabkan Flora hilang, Mak. Tapi seenggaknya, bisakan dia membantu saya untuk mencari Flora. Bukan malah mencari penggantinya. Masukkan ya. Aku sudah menduga. Kamu pasti ke sini. Jangan macem-macem kamu-kamu. Aku tidak akan sungguh-sungguhkan menggunakan ini untuk. Untuk apa? Hmm? Untuk membunuh aku. Dengar ya. Aku datang ke sini tidak akan mengambil anak-anakmu. Tapi aku ingin membawa kalian pulang. Ngerti gak? Untuk apa? Sampai di rumah kamu akan mengambil Flora lagi kan? Bu. Tidak mungkin kita pulang aja ke rumah ya, Bu. Kayak enak di sini. Sumpah bau lagi, Bu. Diam kamu. Siapa yang aja bicara kamu? Aku tidak mau ambil resiko, Kamu. Kamu jangan bodoh. Di sini gak aman. Bagaimana kalau ada orang lihat kita dan melaporkannya kepada polisi, kita akan dimasukin penjara. Bu. Perutku muah. Kepalaku juga pusing. Tuh. Dia juga sakit. Bagaimana kamu bisa merawat dia kalau kamu tetap tinggal di sini? Ayo pulang. Aku minta maaf. Tapi kamu mau janji? Tidak bakalan mengulangi perbuatanmu itu lagi. Bener aku janji. Kalau aku mengulanginya lagi, kamu boleh berbuat apa saja terhadap aku. Kalau kamu mengulanginya lagi, aku tidak akan segan-segan membunuh kamu. Ruti! Ruti! Ah, pap! Rengsen! Nyeberang, aku gak liat li. Ruti! Lo yakin, nyokap lo gak apa-apa kalau gue numpang tinggal di sini? Ya ampun lo tenang aja deh. Ini kan rumah gue juga. Assalamualaikum Bu, Ibu Rudy Kenalin Bu, ini Susan Dia adeknya Mbak Suci Susan Kalau Ibu gak keberatan, dia mau numpang tinggal dulu disini Numpang tinggal? Ada masalah apa? Gak ada masalah apa-apa kok Bu Saya cuma Maksud Rudy, dia mau liburan disini Bu Ya mumpung lagi liburan semester Boleh kan Bu? Ya boleh, boleh Yuk, masuk ya Makasih Bu Ma, anak mama umurnya berapa tahun sih? Anak mama Umurnya 8 tahun Namanya Flora Namanya bagus ya, mah Kapan-kapan diajak dong Suci kan mau kenalan Iya Nanti kapan-kapan mama ajak ya Ma, Suci kan gak punya saudara Kira-kira Flora mau gak ya saudaraan sama Suci Kok mama gak jawab pertanyaan Suci sih? Kenapa ma Gak apa-apa Si, Tentu Mbak Susan ga ada di kamarnya. Terus sebagian besar bajunya juga ga ada di lemari, Ci. Ini semua salah sayang, Mbak. Dia kabur pasti karena kecewa dan marah sama saya. Kamu jangan menyalahkan diri kamu, Ci. Ma, memangnya Susan itu siapa sih? Susan itu... adik Mama, sayang. Memangnya Mama salah apa? Kok adik Mama bisa kabur? Nanti Mama jelasin, sayang. Mbak, kita harus jadi Susan ke kampusnya. Bang, Abang yakin anak yang digendun Adira tadi pagi, anak yang adik selebarin itu? Kayaknya sih begitu, Yud. Masalahnya Pak Adik bilang yang hilang dua anak. Tapi karena yang dicari cuma anak yang ada di selebaran ini, makanya yang satu lagi kaget ditutup-tutupin. Wah, itu dia anaknya. Ci, biar aku bantuin ya. Ga usah, sayang. Kamu istirahat aja. Ga apa-apa kok, Bu. Tuh kan gue bilang apa. Sama, Ming disini kan. Iya, emang dia. Sama. Udah bawa masuk, Gi. Ayo sini ya. Ayo kita jawab. Ayo kita jawab. Yuk. Ci. Iya, Mbak. Kata teman-teman Susan, seharian ini Susan ga keliatan di kampus. Terus, kata pegawai tata usaha, Susan belum daftar ulang dan belum ngurus KRS-nya, Ci. Em, Mbak udah tanya sama pacarnya, Bobi? Udah. Tapi ternyata Susan sama Bobi itu udah putus. Bobi ga tau dan ga mau tau dimana Susan. Kayaknya dia sakit hati banget diputusin sama Susan. Terus gimana, Ci? Mbak, ada satu tempat yang pasti Susan datengin sekarang. Ayo kita kesana. Gimana? Mbak, tadi pasti Susan dateng kesini. Bunganya masih segar. Mbak tanya ke petugas disini dulu ya, Ci. Mungkin dia tau Susan pergi kemana. Iya, Mbak. Pa. Ma. Maafin Suci. Suci ga bisa nombatin janji Suci ke Mama dan Papa. Semua orang yang Suci sayangi. Satu persatu orang yang lepas dari genggaman Suci. Apa salah Suci, Pa. Ma. Apa. Sehingga Suci harus menerima semua cobaan ini. Ma. 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 Jangan sedih ya. Kalau Mama sedih. Suci juga ikut sedih. Suci doain deh, Ma. Biar Mama. Bisa ketemu anak dan adik Mama. Ya, Maya. Terima kasih sayang. Terima kasih sayang. Tengah. 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 selamat menikmati selamat menikmati hari ini kamu pulang lebih cepat enggak nunggu saya pulang dulu iya saya sudah tahu anak saya sudah cerita semuanya si kalau ada yang bisa saya bantu kamu jangan pernah sungkan-sungkan untuk memberitahu saya ya terima kasih mas udah dipilih jangan deketin istri gue sekarang malah pelanin-pelanin nyanyi itu dia tunggu anda salah paham lu jangan marah-marah dulu dia gak macem-macem kok dia cuma ngebantuin gue untuk nyari susan cari susan emangnya dia pergi kemana dia kabur tadi pagi kabur tadi pagi gue sempat lihat susan dibonjengin sama seorang cowok di jalan raya waktu mau masuk sini yang bener loh endri itu pasti adiknya basari mereka pergi ke arah mana sepertinya ke arah timur endri tolongin gue gue harus cari susan cepat bantuin gue endri anterin gue tapi sekarang udah malam ci besok pagi aja gue anterin ci kalau kamu mau saya bisa anter kamu sekarang juga enggak istri gue gak butuh bantuanmu kenapa sih anda jadi orang terlalu keras kepala dan egois lagi pula suci bukan istri anda lagi kan dekat baik-baik gue sama suci belum bercerai jadi dia masih berstatus istri gue gue minta lu jangan pernah deketin suci lagi atau gue laporin lu polisi ngerti ayo ci gue anterin alhamdulillah syukur kalau susan dan rudy ada disana bu tolong jaga mereka ya bu jangan sampai pergi malam ini paling lambat besok pagi saya dan suci akan kesana suci sangat khawatir tentang susan bu iya sar ibu gak enak sekali rudy bawa anak gadis ke rumah ibu nanti tetangga bisa bicara ya enggak enggak kan sebenarnya ada apa sih ceritanya panjang bu nanti aja sari cerita saya sampai disana tolong ya bu jaga mereka tenang aja ibu akan jaga mereka ibu tunggu kedatangan kamu ya sar iya makasih ya bu iya sar aduh rud gawat rud pokoknya sekarang juga kita harus tinggalin rumah ini sebentar lagi mas tari dan mas tuci bakalan dateng kesini mereka tau dari mana kita ada disini tadi gue denger sendiri nyokap lu nelfon ke mba sari mana mungkin ini kan udah malam lu tau sendiri lagi pula kalau mereka jadi mereka mau naik apa naik bajaj besok aja deh kita pergi enggak 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 pokoknya malam ini juga kita harus pergi dengan atau tanpa lu gue bakalan pergi ya ampun apa sih lu pake kalimat pamuka situ lagi selalu aja buat tinggalin gue terus abisnya lu rese sih lelet banget oke siapin semua bareng-bareng lu sekarang kita pergi ke kampung sebelah disana banyak temen-temen gue oke sekarang gue siap-siap ya ndri kita udah sejauh ini tapi belum juga ketemu sama mereka lu yakin mereka lewat sini cik masalah ketemu atau enggak itu urusan nanti yang penting kita berusaha dulu apa lu bilang ketemu apa enggak urusan nanti jangan-jangan ini semua kalah-kalah lu aja supaya lu bisa jalan sama gue gue tuh udah tau banget lu nri lu bakalan ngelakuin apa aja supaya bisa sama gue iya kan kenapa disaat gue mau berbuat baik lu selalu salah menanggapinya seharusnya lu introspeksi diri dong rasa tidak percaya lu terhadap orang lain ditambah kekerasan hati lu itu yang membuat lu kehilangan semua orang yang lu sayangi cik halo saya bicara dengan siapa Flora dia ada dimana sekarang anda akan segera tau asal anda bisa memenuhi keinginan kami karena kalau tidak anak anda akan menjadi mayat apapun yang kalian minta akan saya penuhi yang penting kembalikan anak saya siapkan uang 50 juta oke kemana saya harus berikan uang itu tanpa polisi atau siapapun kalau anda menginginkan anak anda utuh dan selamat baik katakan saja kemana saya harus pergi di depan kelurahan kandu hejo bogor kami akan menunggu anda disana tapi ingat jangan coba macam-macam tunggu-tunggu bagaimana saya tahu kalau anda tidak bohong saya mau bicara sebentar dengan anak saya ikuti saja perintah kami tapi saya perlu bicara dengan anak saya oke yuk halo papa ini papa kan halo halo flora halo flora sayang kamu baik-baik saja kan halo flora ini mama sayang sudah 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 halo flora tolong saya ingin bicara dengan anak saya mana flora sama anak saya flora 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 baik kamu menang dalam waktu satu jam saya akan ada disana dengan membawa uang 50 juta yang kalian minta kuntung si toik sudah menghubungi orang tuamu 50 juta 50 juta dan berdoa ini kesempatan untuk mendapatkan anak kita kembali Henry benar-benar semua ini jadi kenyataan gue pengen banget ketemu sama flora kamu sudah menyakiti aku sekarang kamu ingin membunuh aku ya itu sudah janji akan kan kalau sampai akan mengambil dia dari diriku akan rela aku bunuh tapi bagaimana dengan uang 50 juta apakah kamu tidak tergiur tolong dipertimbangkan dengan uang 50 juta kita bisa hidup sekarang buat apa kamu menyara setan-setan kecil ini gak ada gunanya gak ada manfaatnya sekarang kasih tidak kalau kamu mau ambil dia rakai dulu mayatmu kalau bapak dan ibu bertangkar terus ntar kalau ada apa-apa aku jadi ikut dosa mendingan aku dikembalikan aja sama bapakku sudah diam kamu kamu mimpi dia akan kembali ke bapaknya lepaskan gak aku jangan aku jangan aku jangan aku jangan aku jangan bapak 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 bangun pak bangun pak bangun pak bangun pak bangun sekarang kita pergi dari sini ayo kemasin bareng-barengnya ayo tapi ibu sudah sudah kalian mau ibu ditangkap keluarga ayo cepat oh pelang yang besar bisa anak hidupnya pokoknya pas dologin gitu susan 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 ri itu susan ri ayo cepet kita kejar dia ri itu susan ayo cepet susan lu gak salah liat ci engga ri itu susan ayo tapi ci flora udah semakin dekat sama kita flora pasti lebih membutuhkan bantuan kita daripada susan ci tapi ri ci flora udah dekat sama kita maaf ya ci 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 Tolong, saya diculik, Tante. Tolong, Tante. Tidak, tenang-tenang. Kamu udah gak apa-apa sekarang. Nama kamu siapa? Nama-nama saya Anggi, Tante. Nama kamu Anggi? Kamu anak yang Bu Hesti, kan? Iya, Om. Iya. Kamu yang waktu itu jatuh ke sungai bareng Flora. Iya, kan? Iya, Om. Benar, benar. Flora di mana sekarang? Flora ada di mana? Tadi, Anggi melarikan diri sendiri. Terus, Flora masih sama Bu Nadira, Om. Bu Nadira? Bu Nadira itu siapa, Anggi? Bu Nadira itu yang nyekap Anggi sama Flora, Tante. Tapi Haki gak tahu. Flora dibawa ke mana sama Bu Nadira? ZAK! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.